Sejauh-jauh, selamat mencatai, dalam kasih krisis, jumpa lagi dengan saya, Didi Duli, kita akan belajar berapologi 3 bersama-sama di channel ini. Mualaf itu memang agak rada-rada ya, sukanya ngarang cerita yang aneh-aneh, bahkan kadang gak masuk akal, kadang juga ceritanya itu terkesan dibuat-buat. Kali ini ada seorang mualaf, perempuan, yang katanya sih dari gereja GPDI, tapi juga ke GBI, karena bapak dan ibunya itu berbeda aliran. Dan dia katanya sih ya, lebih takut sama mamaknya daripada sama Tuhannya, ini agak aneh ya. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Sebelumnya gereja apa? Dari Kristen kan? GPDI. GPDI. GPDI yang dimana? Di Bogor? Mama GPDI, eh Papa GPDI, Mama Beto, Gera, Lipo Cikarang. Beto, maksud gereja, Beto, Indonesia, GBI. Sama sama gue. Iya, iya, lu juga. Malus atau tetangga? Tetangga. GPDI-nya Cikarang? Lipo Cikarang. Lu dulu berarti emailnya di GPI Cikarang? Gue suka ikut dua-duanya. Kadang ke GBI, kadang GPDI. Jadi kalau hari Minggu papanya ke GPDI, mamanya ke GPDI? Ya kalau kesiangan bangunnya kadang ke GPDI. Oh gitu. Kenapa kok bisa beda-beda gitu? Ya tau aliran dari orang tua begitu, ikut aja kita dulu. Jadi kalau hari Minggu kebakannya bisa-bisa? Kalau jam 10 GPDI kan. Atau dua-duanya disamperin? Disamperin dua-duanya. Oh gitu. Jadi kolektanya dua kali? Tiga kali malah. Terus kalau awal bulan perpuluhannya dua kali juga? Iya dong. Oh gitu ya, mantap. Dari kecil berarti ya? Dari kecil. Itu emang udah lama papanya GPDI, mamanya GPDI itu udah lama? Iya. Tadi sebelumnya doa ke Yesus. Iya, sebelum mau sadat tuh gue doa dulu gini. Iya, Bapak kami di surga, maafkan gue gitu ya kan. Sebelum gue masuk ke Islam gitu kan. Yakinkan gue dulu gitu kan. Bayangkan, yakinkan gue dulu nih masuk ke Islam. Lu gak takut Yesus marah waktu lu masuk ke Islam? Gue lebih takut sama gue marah daripada Yesus beneran. Demi Allah. Yesus gak kelihatan buat gue kan. Soalnya ada. Ibu-ibu pernah ngobrol di sini. Saya waktu musahadat, saya takut Yesus marah. Kata gitu. Ada begitu. Jujur kalau lu marah, gue gak pernah gak inian. Tapi kalau orang nyokap, bisa. Terus, terus. Udah, gue bilang. Udah, gitu doang. Langsung saja kita bahas ya. Mungkin ada yang bertanya di rumah. Apakah boleh dalam satu keluarga itu berbeda-beda gereja? Boleh gak ada yang ngelarang? Ya, meskipun menurut saya alangkah lebih baik kalau satu gereja, satu denominasi. Ya, kalau memang harus berbeda ya gak apa-apa. Yang penting, tidak ke gereja sesat. Gereja Wanes, Saksi Yehova, atau gereja, apa namanya, Mormon. Yang penting, tidak ke gereja-gereja ini ya. Asalkan gereja tersebut masih mengakui doktrin primer, yaitu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Manusia, mengakui Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, dan Alkitab adalah firman Allah, bagi saya tidak masalah. Meskipun beda denominasi juga tidak apa-apa. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah boleh satu orang menjadi dua keanggotaan gereja atau lebih? Nah, ini yang tidak bisa, tidak boleh. Kenapa? Karena keanggotaan seseorang itu pasti hanya tercatat dalam satu gereja, satu denominasi gitu ya. Karena ini berhubungan dengan administrasi ya, misalnya keperluan surat baptis, keperluan surat rekomendasi, entah itu kerja, entah itu sekolah gitu ya. Kemudian keperluan surat nikah. Nah, itu kan hanya tercatat atau bisa dikeluarkan dari satu gereja. Tidak bisa dibaptis di dua gereja, dinikahkan di dua gereja juga. Tidak bisa seperti itu ya. Pasti hanya satu gereja. Nah, kembali kepada kesaksian Mualaf ini, ya tidak betul kalau memang dia ini ikut bapaknya, ikut ibunya, ikut bapaknya, ikut ibunya. Karena dia harus punya satu gereja yang di mana dia tercatat di situ keanggotaannya. Dan kemudian dia harus memberikan perpuluhan dua kali, ya enggak ya, perpuluhan itu satu. Ya entah kalau itu dibagi dua, saya enggak tahu. Nah, memang apa yang dilakukan dia ini agak janggal. Terlebih ketika dia mengatakan bahwa sebelum Mualaf ini, saya sudah minta izin sama bapak di surga katanya. Ngapain kamu Mualaf minta izin? Kamu Mualaf itu artinya kamu sudah menolak Tuhanmu, menolak Tuhan Allah yang benar, menolak Yesus Kristus. Itu artinya kamu sudah tidak mengakui, gitu ya. Lalu untuk apa? Kamu berdoa meminta izin. Ini ngarang-ngarang cerita aja Mualaf ini ya. Kemudian dia bilang, saya lebih, apa namanya, takut sama mamak saya daripada takut sama Tuhan, gitu ya. Karena Tuhan itu kan enggak kelihatan. Nah ini, ini salahnya ya. Kenapa dia bisa Mualaf itu ya karena ini. Dia lebih takut kepada manusia. Mungkin mamaknya itu lebih galak di rumah itu ya. Mungkin mamaknya lebih cerewet atau mamaknya suka ngatur-ngatur, gitu ya. Jadi, dia lebih takut sama mamaknya ini daripada sama Tuhan. Karena Tuhan enggak kelihatan bagi dia. Nah, harusnya, kalau dia ini adalah seorang Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh, harusnya dia lebih takut sama Tuhan. Meskipun Tuhan ini tidak kelihatan, tapi kehadirannya bisa dirasakan oleh semua orang yang percaya kepada dia. Tuhan adalah yang utama. Mamak itu nomor sekian, gitu ya. Bukan dijadikan mamak yang utama, Tuhan yang nomor sekian. Nah, ini salah. Salah menempatkan posisi ya, kayak gini jadinya ya. Dia juga tidak pernah membaca Matius pasal 10 ayat 28. Saya bacakan ya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Konteks Matius 10 ini, yang saya baca tadi itu, berkenaan mengenai nubuatan tentang penganiayaan. Jadi, akan datang di satu masa. Ya, sekarang ini sudah terjadi. Sebelumnya juga sudah terjadi. Akan datang di satu masa, banyak orang-orang Kristen yang akan dikejar-kejar, kemudian ditangkap, dianiaya, dan juga dibunuh karena iman mereka kepada Tuhan. Oleh karena itu, di sini ditegaskan, jangan takut kepada mereka. Meskipun kamu dianiaya, gitu ya, penganiayaan kan tidak harus dipukul, atau dicambuk, atau dimasukkan penjara. Kadang penganiayaan itu juga kita ditolak oleh orang-orang di sekitar kita ya. Tak itu di rumah, di lingkungan teman-teman, lingkungan kerja, di sekolah, gitu ya. Kadang kita juga di fitnah, kadang juga kita dibuli karena apa yang kita percayai, kita imani. Itu namanya juga dianiaya. Jangan takut kepada mereka. Sebab, Firman Tuhan katakan, bahwa mereka ini tidak dapat membinasakan jiwa. Mungkin mereka memang bisa membunuh tubuh, tapi mereka tidak punya kuasa untuk membunuh jiwa. Yang paling ditakuti adalah Tuhan yang sanggup melemparkan kamu ke neraka karena kamu menolak dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, yang paling ngeri, yang seharusnya ditakuti oleh orang ini adalah ayat yang terakhir yaitu ayat 32-33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan babaku yang di surga. Tetapi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan babaku yang di surga. Ini ya. Jadi, barang siapa yang tidak malu-malu, tidak takut mengakui Tuhan Yesus di depan banyak orang. Artinya, dia tidak menyangkal imannya apapun yang terjadi, entah teraniaya atau dapat ancaman pembunuhan, dia tidak akan disangkal oleh Bapak. Artinya, dia tetap akan diakui. Artinya, Yesus akan memastikan orang ini masuk dalam kerajaan surga. tapi bagi dia yang menyangkal Tuhan Yesus seperti ibu ini dan semua orang yang menyangkal dia, Yesus tidak akan pernah mengakuinya. Jadi, takutlah akan hal ini ya. Jangan takut kepada manusia, kepada bapak, ibu, istri, suami, anak, atau orang lain. Jangan pernah takut. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Sekian dari saya. Shalom Salam Maras Tuhan Yesus berkati kita semuanya.